Video yang memperlihatkan aksi dua bocah membobol kotak amal viral di media sosial. Rekaman tersebut diunggah ulang oleh sejumlah akun Instagram seperti atfakta.indu. Rekaman memperlihatkan dua orang bocah tengah berada di teras sebuah masjid. Keduanya tampak hanya mengenakan celana dalam. Bagian wajah serta kepala mereka juga sengaja ditutupi. Belakangan terungkap keduanya merupakan pelaku pembobolan kotak amal. Hingga selasa 7 September 2021, video ini sudah ditonton lebih dari 698 ribu kali dan menuai komentar beragam dari warganet. Diketahui aksi pembobolan kotak infak terjadi di Masjid Ikhlas Ar-Rahman, Jalan Raya Solok Padang, Jorong Kayu Aru, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, pada minggu 5 September 2021 dini hari sekitar pukul 1 lebih 4 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini dibenarkan oleh Wali Nagari Batang Barus, Syamsul Aswar. Ia menjelaskan untuk tahap awal pihaknya sudah melaporkan kejadian ini ke petugas Babin Kamtip Masa Tempat. Kotak amal ini ada di dalam dan ada di luar letaknya. Sedangkan untuk kotak amal yang ada di luar masjid dicongkel oleh kedua pelaku. Dijelaskannya untuk pelakunya tidak diketahui apakah sama atau bukan. Ia berharap pihak kepolisian dapat menindak lanjutinya. Usai menerima laporan, Pol Resolo kemudian mengambil sejumlah langkah. Hasilnya dua orang pelaku yang ada dalam rekaman CCTV berhasil diciduk. Keduanya ternyata masih berstatus pelajar. Mereka adalah RL 15 tahun dan rekannya MF 14 tahun. Tim Karawai Pol Resolo berhasil mengamankan pelaku pada Senin 6 September 2021. Kasat reskrim Pol Resolo, Ibtu Rifki Yuda Ersanda mengatakan, motif pelaku tidak memakai baju adalah untuk mengaburkan identitas. Selain itu, hal itu dilakukan setelah adanya rekan pelaku yang sebelumnya ketahuan gara-gara pakaiannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!